Tega membunuh dua orang temannya, Jaya Warga Seihanyu, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, diringkus tim buser Polres Kapuas di Desa Goha, Kabupaten Gunung Mas. Rabu siang, kasat reskrim Polres Kapuas, Ajun Komisaris Polisi Iudi Hartanto mengatakan, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka diringkus di jalan lintas arah Palangkaraya saat hendak melarikan diri. Kepada polisi tersangka mengaku ia menganiaya hingga tewas, karena sakit hati barang-barangnya sering dicuri korban. Mengamankan satu pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, yaitu lelaki J. Lelaki J ini melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, yang terjadi di wilayah Kecamatan Timpah. Daitu korban ada dua orang, yaitu inisial J, 24 tahun, dengan D, 48 tahun. Saat ini pelaku sudah kami amankan, karena adanya tim gabungan dari Satres Krim, Polsek dibantu oleh Polsek Banam Lantingan Pores Pulang Pisau, yang saat ini sudah kami amankan dan kami proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua korban dianiaya menggunakan mandau, dan lokasi kejadian pembunuhan di dua tempat. Dari Kuala Kapuas-Kapuas, Ridin Binti melaporkan.